Stadion utama Riau mulai direnovasi, tapi renovasi bukan di pengerjaan bangunan, melainkan membenahi rumput lapangan. Kondisi rumput memprihatikan karena panas terik yang melanda Riau dalam beberapa bulan terakhir. Rumput Stadion Pembukaan Pond Riau 2012 ini menguning, bahkan ada yang berwarna coklat karena mengering. Untuk itu, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Riau melakukan peremajaan dengan cara tambal sulam. Ya, lapangan Stadion utama Riau diperbaiki. Rumput yang rusak dilakukan tambal sulam agar kembali tumbuh rata. Cuaca cukup panas membuat rumput di beberapa titik mengering. Ditambah lagi intensitas pemakaian lapangan sempat tinggi karena ramai peminat untuk main di stadion ini. Ujar Kadispora Riau Bobi Rahmat Didampingi Kepala Bidang Sarana dan Kemitraan Dispora Riau Gendraya Roheni, Kadispora Riau Bobi menjelaskan pekerjaan tambal sulam ini dikerjakan pihak ketiga yang selama ini memang dipercaya mengerjakan pemeliharaan ex-Venu Pond 2012. Sudah dikerjakan tambal sulam rumput, sudah dikerjakan sejak beberapa pekan lalu. Ujar Bobi Lebih lanjut Bobi mengatakan, Sementara rumput dalam peremajaan, maka stadion ini disterilkan. Kami minta pengertian dari masyarakat dan pihak yang ingin menyewa atau mempergunakan stadion ini agar bisa menunda rencananya untuk main di lapangan stadion utama agar hasilnya maksimal. Kalau sudah bisa dipakai akan kami beri informasi. Ujar Bobi Pengerjaan tambal sulam rumput ini ditargetkan hingga jelang pekan olahraga wilayah, Porwil, sesumatra 2023 yang akan digelar di Riau pada 4 sampai tanggal 14 November tahun 2023. Ya, stadion ini direncanakan untuk pertandingan sepak bola. Untuk diketahui, ada 10 cabor yang akan dipertandingkan yakni atletik. Sepak bola, wushu, barongsai, bola tangan, bola voli indoor, renang, sepak takrau, esport, dan catur. Terima kasih telah menonton!